Ketua Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksy Danilov, mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Pasalnya, konflik Rusia dan Ukraina juga melibatkan negara-negara jauh di luar kawasan. Danilov tak setuju jika perang antara Kiev dan Bosko disebut hanya sebuah konflik bilateral. Peringatan itu disampaikan dalam forum keamanan Kiev yang dikelar pada selasa 5 September. Menurut Danilov, Perang Dunia Ketiga sudah berjalan dalam masa hybrid dan kini memasuki fase aktif. Ia mengaku belum pernah melihat konflik yang serumit itu sejak Perang Dunia Kedua. Danilov pun berpendapat bahwa solusi terbaik adalah Ukraina bergabung dengan NATO. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan kerugian Ukraina selama surangan belasan pada selasa 5 September. Disebutkan jumlah tentara yang tewas mencapai 66.000 personel dan 7.600 senjata perat hancur. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa serangan belasan Ukraina gagal, bukan menemui jalan botol. Sementara Ukraina tak pernah mengakui kegagalan seperti yang dituduhkan oleh Putin. If hanya berdali, serangan belasan yang dimulai pada Juni lalu hanya berjalan lebih lama. Terima kasih telah menonton!